Bagaimana cara mata melihat? Lihatlah, keahlianku bermain bola dengan menutup mata. Dengan menutup mata saja, bola masih bisa aku mainkan. Baiklah, kau siap-siap. Ayo. Ayo, mari kita bermain. Hah? Wah, Profesor, jangan sembarangan menemparkan bolanya. Aku tidak melempar bola sembarangan. Karena kamu merasa pintar dengan menutup mata, tentu saja aku tidak bisa melempar ke sana. Biarpun kamu pintar menangkap bola, dengan mata tertutup kamu tidak akan bisa. Lalu, bagaimana proses mata itu bisa melihat, Profesor? Tolong jelaskan. Baiklah, akan aku jelaskan biar kamu bisa mengerti. Orang bisa melihat mengandalkan bola mata. Di tengah bola mata, ada lubang yang sangat kecil. Saat kita melihat, cahaya dari benda-benda itu masuk ke dalam lubang ini. Lubang ini bisa berubah menjadi besar maupun kecil. Saat terang, lubang menjadi kecil. Tapi saat gelap, lubang menjadi besar. Di dalamnya juga ada selaput yang seperti kaca pembesar. Dia membuat cahaya berkumpul menjadi satu, dan membiaskan cahaya pada bagian mata yang paling dalam. Di bagian ini banyak terdapat sel-sel yang bereaksi dengan cahaya. Sel-sel ini kemudian menyampaikan pesan pada otak. Nah, bagaimana pengetahuan ku luaskan? Aduh! Maafkan aku, Profesor. Aku tidak sengaja. Kenapa kamu melemparkan bola ke kepalaku?